Assalamualaikum sahabat-sahabatku semuanya Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap bahagia Kali ini aku punya ikan banyar Mau aku bikin yang maka Jadi semua bumbu ini aku iris-iris semua ya teman-teman Karena taleranku dipinjam tetanggaku Ya aku iris begini saja Cabai merahnya kita potong-potong juga Tadi bawang putih sama bawang merah sudah kita potong-potong Kemudian agar warnanya lebih menarik kita tambahkan cabai hijau Ini kita iris-iris juga Untuk cabai disesuaikan selera masing-masing ya teman-teman Kalau yang suka pedas silahkan ditambah banyak Kalau yang tidak suka ya dikurangin saja Ini adalah bumbu irisnya yang sudah aku tulis Dan ini adalah hasil rajangan kita atau irisan kita Lanjut kita siapkan wajan atau kualinya Tambahkan minyak goreng Ini secukupnya buat menggoreng ikan banyarnya ya teman-teman Ini kita tunggu sampai panas Setelah panas kita masukkan tepung terigu sekitar 1 sendok makan Supaya ikan yang kita goreng tidak meletup-meletup dan tidak lengket ya teman-teman Nah ini kita masukkan satu persatu Ikannya tidak harus banyak ya teman-teman Jadi bisa ikan apa saja Bisa bandeng, bisa mujaer, bisa lele Ataupun ikan gabus juga tak masalah Yang penting sesuaikan selera teman-teman Setelah agak kekuningan kita balik ikannya biar matangnya merata Jadi kalau dikasih tepung terigu itu Jadi ikannya tidak lengket ya teman-teman Seperti ini hasilnya Ini kemudian minyak kita kurangi Untuk menumis bumbu iris tadi yang sudah kita iris-iris Ini kita masukkan pertama bawang putih, bawang merah kita masukkan Kemudian cabai merah, cabai hijaunya kita masukkan Tunggu sampai layu Kemudian setelah layu kita masukkan tomat Lalu kita gongsreng-gongsreng lagi Sampai harum, sampai nanti tomatnya ikut layu juga Jadi tomatnya nanti ini akan layu sebelum berkembang ya teman-teman Kemudian tambahkan air secukupnya saja Selanjutnya kita tambahkan garam, kaldu jamur, dan gula pasir Aduk-aduk lagi untuk beberapa saat Setelah kemendeng kebul-kebul kita masukkan kecap asin, kecap manis, dan saus tiram Masing-masing sudah aku tulis ya teman-teman untuk ukurannya Ini kita aduk-aduk kembali hingga harum dan wangi Setelah wangi kita masukkan ikan banyarnya Ini diganti ikan lele juga tidak masalah Pokoknya sesuaikan selera dan apa yang ada ya teman-teman Usahakan semua ikan terendam dengan bumbu ya teman-teman Biar meresapnya sampai ke dalam Kemudian ini kita tambahkan cabai rawit hijau Jadi sesuaikan selera untuk cabainya Kalau yang tidak suka pedas ya disekip saja Biar bumbunya meresapnya sama dan rata Kita balik ikannya Ikan banyarnya kita balik Kita tunggu sampai harum Sampai menyentuh kehidupan Ikan banyar kita angkat Nah seperti ini penyajiannya teman-temanku semuanya Dari aromanya dan rasanya sudah kebayangkan Dari paduan kecap Kecap asin, kecap manis, dan saus tiram itu sudah kebayang rasanya teman-teman Ini ambilkan nasi putih yang hangat dan pulen Pokoknya dijamin boros nasinya Pokoknya nasi seberapapun akan amblas teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Oke sahabat-sahabatku semuanya Sampai disini dulu Semoga bermanfaat Terima kasih sudah singgah Semoga kita semua dalam keadaan sehat Diberikan kemudahan Semua urusan kita Yaitu urusan dunia dan akhirat Panjang umur yang berkah Murah, riski Amin Amin Terima kasih.